Bismillahirrahmanirrahim Memang ketika kita ingin mengikuti ajaran Allah dan Rasulullah Iblis dan saya takut Tidak mendukung Tidak mendukung Nah ketidak mendukungan tadi Hasilnya sudah sabar tapi bahasanya sengaja Sehingga disitu kita menemui bilik Maka Usaha itu bukan hanya Ucap tapi ada ucapannya Bantir kita harus kita tata Maka Nabi SAW banyak mengajar kita doa-doa Satu diantaranya kita selalu bisa berdoa Allahumma Sama-sama A'ini Alalekrika Wasyukrika Wahhusni Ibadatis Memang kita tidak boleh berhenti dari doa Karena doa itu Silah Doa itu senjata Dan doa itu ada kekuatan Maka ketika kita belajar sabar Kita jangan lupa dengan pertolongan Minta pertolongan kepada Allah SWT Nah sekarang hati sabar badan kok menjadi kebalikan Karena Nabi banyaklah Istikmah Bagaimana istikmah Yang pedek Yang banyak Yang agak panjang lagi Allahumma anka rohbi Ya ilahi atla Walang jari wala'adudah Wa'ana'alah tiga wala'atiga setahu A'u'ubunik namesyari ma'asalat Jadi usaha Bantik itu Perlu didukung dengan doa Nah kalau sudah seperti itu coba Rasakan Setelah kita berdoa mohon kepada Allah Dengan bahasa yang kita pahami tentunya Maka Kendala-kendala Yang dirasakan tadi Insya Allah Lambat-lambat akan berpura Karena sabar itu Ajaran dari Allah dan Rasul Mungkin sabarnya kita Nabi itu pernah Setelah selesai berperang Kemudian Nabi istirahat Di bawah pohon kurma Tiba-tiba ada Nabi sendirian Kemudian Dia datang dan ingin Membunuh Nabi Dan Nabi diberkata Ya Muhammad Siapa yang menolong kamu dari pedagui Nabi diberkata dan ditanya Siapa yang menolong kamu dari pedagui Dari pedagui Apa jawabnya? Allah Apa jawabnya? Allah Karena Allah disebut Maka Allah berikan kekuatan Ternyata Ternyata Pedagui yang diancamkan Berasa jauhnya Geri 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 Tiba-tiba bergetar dan jatuh Akhirnya Pak Nabi Pak Angkas dan Nabi Pras Siapa yang menolong kamu dari pedagui? Dia tak bisa jawab Akhirnya Pak Nabi Ambil Pergilah kau Ambil Pergilah kau Begitu Kemuliaan Nabi Begitu Akhirnya terimu Karena Pak Nita Kenapa? Aku diutus bukan untuk membunuh Aku diutus untuk mengajar Maka ketika kita mengajar bisnis itu Bicara dengan Allah Berbicara dengan Allah Karena Allah itu Senang sekali dia berbicara Dengan bahasa apa? Bahasa kita Ini bahasa kita Apa Allah paham dengan bahasa Jawa? Paham Karena bahasa itu yang mengajari Allah Kenapa bahasa Jawa? Karena kita tinggal di Jawa Jawab Pak Jawab Tengah Jadi kalau Jawa Timur Benda lagi Jawa Barat benda lagi ya Jadi Kalau saya ini sudah Hati penyuruh sabar Tapi kok efeknya Kok pada fisik saja Benda jadi begini Berolah Jadi Allah Aku ingin patut dikembangkan Tapi pengalami Badan jadi Aku yakin Badan ini adalah Aku yang menguasai Tolonglah Insya Allah Dibicara kepada Allah Efek Yang ini akan diubah Boleh Allah Menjadi efek yang Bersedia Karena sabar itu Tidak akan merunggungkan Sabar itu tidak akan Merunggungkan Tapi kalau marah dua kali Pernah marah? Pernah marah? Kalau pernah marah tanjir gimana? Perusahaan marah tanjirnya malah turut Kita hilang Dan sekali lagi Innamal Ahmadu Innamal Ahmadu Bin Niyayah Niat kita Betul-betul Untuk Bertakwa kepada Allah Niat kita Betul-betul Ingin menerjemahkan Ajaran Ajaran Allah Dan Rasulnya Dalam kehidupan kita Sehari-hari Jika kita menghadapi Sesuatu yang Dik Seperti kita Berbicara kepada Allah S.W.T Karena Allah itu Jawabannya 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 Al-Quran Wa'idha 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 Mudah-mudahan Kita punya pengalaman Yang tidak jauh dari itu Ketika kita menghadapi Apa yang Berlawanan Kita kembalikan kepada Allah Kita minta pertolongan kepada Allah Laha'ulah Wa'idha Wa'idha Cukup ya Buat ini Cukup ya Mudah-mudahan Apa yang saya sampaikan Menjadi Menu Yang bisa kita nikmati Akhirnya kita berbicara Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Alhamdulillah Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa khusni ibadatik Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa khusni ibadatik Allahumma ya Allah a'inna tolonglah kami A'la zikrika agar selalu ingat kepada Allah Ingat dengan perintah kami watuhi Ingat dengan larangan untuk kami jawab A'inna ala zikrika wa syukrika wa khusni ibadatik Ya Allah tolonglah kami Dalam rangka mensyukuri nikmat yang nunggu limpahkan ibadat kami Syukur nikmat untuk ibadat Syukur nikmat untuk berkuatan Bukan syukur nikmat untuk masyad Bukan syukur nikmat untuk berkuatan Ya Allah anehkan kami salah Udam-Udang Allah Berikan kami kemampuan untuk berkuatan Sebelum periwatan Ya Allah anehkan kami bisa meningkatkan ibadat kami Untuk menjadi lebih baik lagi ya Allah Anehkan kami harus kembali kepadamu ya Allah Jadikan kami orang-orang yang salah Dengan jambat khusni khadimah Allahumma a'inna ala zikrika wa khusni khadimah Wa na'udhu minta min suri khadimah snacks Terima kasih 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 Terima kasih